Amalan cerdik dan cerdas Satu ayat saja lebih baik daripada seratus rokaat sholat-sholat sunnah Semisal seratus rokaat sholat rawih, sholat tahajud, sholat tasbih Seratus rokaat nih Dibandingkan dengan satu ayat ini tetapi kita tahu tentang isinya Tentang maknanya Maka itu lebih baik Lebih baik satu ayat Daripada sholat sunnah sebanyak seratus rokaat Kemudian mempelajari satu bab Mempelajari satu bab daripada ilmu pengetahuan Islam Itu lebih baik daripada sholat-sholat sunnah sebanyak seribu rokaat Coba bayangkan nih Kita sholat rawih saja yang dua puluh rokaat Sering mengeluh, sering menawar-nawar menjadi delapan Padahal itu cuma dua puluh rokaat Nah ini ada satu amalan yang santai-santai Tetapi ini Masya Allah jarang orang yang mau Padahal amalannya santai nanti ke radio milkyamah menjadi orang yang luar biasa Mengapa? Karena dia ternyata senantiasa beramal dengan cerdik dan cerdas Tidak hanya mengandalkan okol Tidak hanya mengandalkan otot saja Wah amalannya sholat malam seribu rokaat itu sulit Sholat malam seribu rokaat itu sulit Ya coba bayangkan ajalah Dua ratus rokaat amalkan Dua ratus Mau seratus rokaat aja nawar-nawar Dua puluh rokaat aja nawar-nawar Apalagi dua ratus rokaat Apalagi seribu rokaat Lah kalau kita tidak mampu sampai segitu Mari kita amalkan amalan cerdik dan cerdas Yaitu amalannya berdasarkan hadis riwayat Imam Ibn Majah Hadis riwayat Imam Ibn Majah nomor hadis 218 Dari Abu Dar al-Ghifari radiyallahu'an Mari pelajari satu hadis ini dengan niat Tolabul ilmi mencari ilmu karena Allah Jalla Jalaluh Kita baca redaksi hadisnya An-Abi Darin al-Ghifari radiyallahu'an Telah dirwayatkan dari Abu Dar al-Ghifari radiyallahu'an Kala berkata oleh beliau Kala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kala telah bersabdali kepadaku Rasulullah Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Semoga melimpahkan rahmatul ta'idim Allah oleh Allah Alihi kepadanya Rasulullah Wasallamah dan semoga memberikan keselamatan oleh Allah Kepada Rasulullah Sabda Rasulullah kepada Abu Dar Wahai Abu Dar La antag tua Fata'an lama ayatan Min kitabillahi khairun Laka min antusalliyah Mi'ataru'atin La antag tua Sungguh sekiranya Berbagi-bagi oleh engkau Berbagi-bagi Ini maksudnya Bersegera Secepat-cepatnya Ayo cepat begitu Endang Jangan selelat-lelet Sangat lama Ayo cepat La antag tua Fata'an lama Lalu belajar oleh engkau Ayatan pada satu ayat Ayatan pada satu ayat Perhatikan redaksi hadisnya Fata'an lama ayatan Lalu engkau belajar satu ayat saja Min kitabillahi Daripada kitabnya Allah Khairun Yaitu lebih baik Laka bagimu Min antusalliyah Mi'ataru'atin Daripada Sekiranya Sulat oleh engkau Mi'ataru'atin Sebanyak Seratus rukat Dan sungguh sekiranya Berbagi-bagi oleh engkau Bersegera oleh engkau Lalu mempelajari oleh engkau Baban pada satu bab Min al-ilmi Daripada ilmu pengetahuan Yang diamalkan Dengannya Aulam yu'mal Atau yang belum diamalkan Khairun Yaitu lebih baik Min antusalliyah Daripada Sekiranya Sulat oleh engkau Al-faruk'atin Sebanyak Seribu ruka'at Nah Sekarang Mari kita renungkan Yang pertama Mari kita hafalkan Hadis ini Menghafalkan Satu hadis saja Itu bisa Lebih baik Daripada Sulat-sulat sunnah Walaupun itu Semalam suntuk Semalam suntuk Kalau misalnya Membelajari hadis ini Sampai al-far butuh Waktu satu hari Misalnya Itu lebih baik Daripada Puasa Sebanyak Tiga bulan Coba bayangkan Puasa tiga bulan Buang puasa Hanya sebulan saja Masya Allah Rasanya berat Apalagi ini Puasa Tiga bulan Karena di dalam Hadis yang lain Riwayat Imam Ad-Dailami Di dalam kitab Musnadul Firtos Dari Sohabat Ibn Abbas Radiyallahu Mencari ilmu Satu saat Satu detik Satu saat Saja Yaitu Lebih baik Daripada Solat Semalam Suntuk Solat Semalam Suntuk Mencari ilmu Satu saat Satu jam Saja Lebih baik Daripada Solat Semalam Suntuk Solat Solat Sunnah Dan Mencari ilmu Satu hari Itu lebih baik Daripada Puasa Tiga bulan Berturut Kok bisa begitu Iya Karena mencari ilmu Itu Hukumnya Wajib Hukumnya Fardu Yang mana Wajib Dan Fardu Itu Kalau Dijalankan Berbahala Jika Ditinggalkan Berdosa Berbeda Dengan yang Sunnah Kalau Hukum Sunnah Itu Dijalankan Ya Berbahala Ditinggalkan Tidak Dosa Masalahnya Kalau Orang Meninggalkan Kesuna Itu Tidak Dosa Oleh Seperti Itulah Mari Kita Dulukan Terlebih Dahulu Mana Yang Wajib Bagi Kita Mana Yang Fardu Bagi Kita Setelah Itu Kita Mengamalkan Ibadah Ibadah Sunnah Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Yang Tolim Anihaya Tidak Adil Yang Fardu Sering Ditinggalkan Yang Fardu Sering Ditinggalkan Kemudian Ngejar Yang Sunnah Ini Masya Allah Seperti Orang Yang Berdakan Tidak Memiliki Modal Pokok Tidak Ada Modalnya Tapi Ingin Dapat Untung Bisa Enggak Ya Sulit Yang Namanya Keferduan Itu Ibaratnya Adalah Modal Pokok Modal Usaha Modal Pokok Sedangkan Yang Surah Sunnah Ibarat Keuntungan Labah Ya Kan Labah Ada Orang Yang Berdagang Tidak Ingin Memiliki Modal Tidak Ada Modal Sama Sekali Tapi Ingin Dapat Untung Sebesar Besarnya Sulit Tidak Sulit Oleh Seperti Mari Mari Setiap Kita Mempelajari Konten Konten Di Dalam Dini Mencari Ilmu Karena Satu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mempelajari Satu Ayat Mempelajari Bukan Hanya Sekedar Membaca Tetapi Mempelajari Engkau Mempelajari Satu Ayat Dari Kitab Allah Itu Lebih Baik Bagimu Daripada Engkau Sholat Sebanyak Seratus Rukat Sedangkan Di Dalam Channel Youtube Tafsir Al-Mualim Disutu Sudah Menjelaskan Tentang Tafsir Al-Quran Mempelajari Satu Ayat Saja Itu Lebih Baik Daripada Solat Solat Sunnah Seperti Terawih Tahajud Solat Tasbih Sebanyak Seratus Rukaan Dan Mempelajari Satu Baik Yang Diamalkan Atau Yang Belum Diamalkan Masih Sekedar Teori Khairun Itu Tetap Lebih Baik Min Antus Liyah Daripada Kosolat Al-Farokatin Sebanyak Seribu Rukaat Coba bayangkan Oleh sebetulah Mari kita beramal Dengan cara Cerdik Dan Cerdas Bukan hanya Mengandalkan Okol Otot Ngebut Ngebut Ibadah 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 Yang Sunnah Yang Wajib Ditinggalkan Ibadah Menggunakan Nafsu Jadi Banyak Orang Yang Beribadah Hanya Menggunakan Nafsu Tidak Menggunakan Ilmu Kalau Orang Yang Beribadah Cerdik Dan Cerdas Itu Ibadah Menggunakan Ilmu Karena Memang Ilmu Menjadi Kepalanya Ibadah Jangan Sama Ibadah Hanya Berdasarkan Nafsu Nabi Allah Atam Diangkat Derajatnya Di atas Para Malaikat Karena Ilmunya Bukan Karena Ibadah Bukan Kata Allah Allah Mengajari Kepada Nabi Atam Asma Seluruhnya Nama Seluruhnya Nah Kita Sebagai Anak Sucu Nabi Atam Maka Hendalah Kita Lebih Mengutamakan Ilmu Pengetahuan Daripada Yang Lainnya Demikianlah Semoga Bermanfaat Dan Berokah Lebih Kurangnya Memaaf Wallahu Ta'ala Allam Biswa Bermanfaat Bermanfaat